Timnas Voli Putri Indonesia Asuhan Eko Waluyo akan berkompetisi di kejuaraan Sifelik 2023 tanpa diperkuat oposite andalan Megawati Hangestri Pertiwi. Absennya Megawati Hangestri membuat Timnas Voli Putri Indonesia tak memasang target muluk-muluk Sifelik 2023 yang berlangsung dalam dua putaran. Lantas kapan Sifelik 2023 dimulai? Seri Sifelik 2023 Putri akan digelar di Hanoi, Vietnam, pada 4 hingga 6 Agustus 2023, sementara seri 2 akan digelar di Chiang Mai, Thailand, pada 11 hingga 13 Agustus. Sebagaimana yang diketahui, Timnas Voli Putri Indonesia sudah merilis daftar 16 pemain. Sesuai ketentuan, masing-masing tim yang berpartisipasi di Sifelik 2023 hanya memperbolehkan membawa 16 nama saja. Ini yang kemudian diantisipasi oleh Eko Waluyo. Pelatih yang membawa Jakarta Pertamina Fastron Finish sebagai runner-up Proliga 2023 baru akan memutuskan dua yang terdepak dari skuad Sifelik 2023 setelah setibanya di Vietnam untuk putaran pertama. Akan tetapi nama yang sudah dipastikan tidak masuk daftar skuad Serikan di Voli Tanah Air adalah Megawati Hangestri. Pevoli asal Jember, Jawa Timur ini tengah tergabung di tim voli barunya dari Korea Selatan KGC. Meski kompetisi Liga Voli Korea Selatan baru dimulai Oktober nanti, Megawati yang memiliki julukan Megatron membutuhkan lebih banyak waktu adaptasi bersama rekan-rekannya di KGC. Hal ini yang kemudian membuat tim Nas Voli Putri Indonesia tak memiliki target muluk-muluk di Sifelik 2023. Eko Waluyo memanfaatkan absennya sejumlah pemain pilar dengan memanggil amunisi muda. Sebut saja gendis, salsa bila darah, alia Anastasia hingga dia hawa dipanggil untuk berlaga di Sifelik 2023. Secara garis besar, Eko Waluyo menggunakan trik Aji mumpung dengan absennya Mega, maka tim Nas Voli Putri Indonesia ditujukan lebih kepada melakukan sistem regenerasi. Bisa dikatakan, Srikandi Voli Tanah Air, belum ada oposite yang memiliki kualitas sebagus Megawati Hangestri. Persiapan tim sangat singkat, bingung juga. Selain itu, tidak ada Mega. Pokoknya dimaksimalkan saja persiapan kami, kata pelatih tim Voli Putri Indonesia, Eko Waluyo, dikutip dari Bola Sport. Mau tidak mau harus diakui bahwa absennya Megawati Hangestri jelas menjadi kendala tersendiri dalam permainan tim. Akan tetapi merujuk kepada proyek jangka panjang, setidaknya skuad Putri Voli Indonesia membutuhkan adanya bibit-bibit muda yang butuh mendapatkan menit bermain lebih banyak. Bukan hanya di kompetisi proliga, namun juga panggung internasional seperti ajang Sifelik. Megawati Hangestri memang disebut sebagai salah satu pevoli dengan prospek paling menjanjikan di Asia Tenggara bersama Tranti Tanhtui. Tak heran jika Megatron dipandang sebagai tulang punggung permainan tim Nas Voli Putri Indonesia kini. Eko Waluyo memandang absennya Megawati Hangestri sebagai tantangan bagaimana meramu skuadnya kini menjadi sebuah kesatuan tim yang solid. Apalagi olahraga bola voli tidak mengedepankan satu-dua nama saja, melainkan The Amor dalam permainannya. Yang penting, anak-anak enjoy tidak ada beban. Jadi, yang dimatangkan sekarang adalah Receive dan Defense. Sebenarnya, saya ingin tim diisi oleh pemain junior saja supaya ada pengalaman ke depan. Tetapi, melihat junior persiapan minim, mudah-mudahan dengan waktu singkat kemistrinya bisa berjalan dengan baik, pungkas Eko. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!